pertanyaan pentingnya Bagaimana cara menghadirkan tasawufnya dalam ekonomi itu sehingga hilang keserakahan hilang hubur dunia dan penyakit-penyakit hati itu gitu sih jadi dalam ilmu tasawuf itu Bagaimana hati ini digiri mengarah kepada yang satu dia adalah Allah subhanahuwata'ala la maksud ilallah tiada yang dimaksud kecuali Allah subhanahuwata'ala jadi ketika Allah dijadikan sebagai golnya sebagai tujuannya maka akan mengalir energi jauh dibanding dengan orang yang hanya profit Oriental hanya berorientasi kepada materi tapi kalau Allah dijadikan tujuan dan Allah yang segala-galanya hari akhirat yang menjadi cita-citanya yarjullah wal yauman akhir berharap kepada Allah dan hari akhirat dimana akhirat adalah tempat yang Allah persembahkan kepada orang-orang yang bertakwa dimana kenikmatannya sempurna tidak ada kematian lagi sempurna perfect kenikmatannya sehingga kenikmatan dunia ini hanya mata unqolil Alquran menyebutkan kehidupan dunia ini kenikmatannya mata unqolil kenikmatan yang secuil saja dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang abadi sehingga akan tumbuh dalam pelaku bisnis dalam segmen berekonomi pelaku bisnis yang roja enggak pesimis tapi roja harapan harapan besar dan apa yang dilakukannya itu semata-mata lillah karena engkau ya Allah rezeki yang didapatkan bukan asal rezeki orang banyak yang dapat rezeki dari Allah istidrat hanya memberi saja Allah tapi tanpa kasih sayangnya apa yang terjadi rumah tangganya enggak harmoni dimana-mana perusahaannya tapi enggak membuat hatinya tengah tidak mengalir kemanfaatannya kepada orang yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih luas karena hatinya nah maka Allah dijadikan sebagai goalnya Allah dijadikan sebagai tujuannya rizki yang barokah inilah yang Allah berikan beserta kasih sayangnya yang membuat tenang batin kita hilang gundah gulana hilang kegelisahan dan yang lebih terpenting adalah Allah buktikan hartanya bermanfaat li'ma al-mal as-solih sebaik-baiknya harta yang baik adalah di tangan orang yang soleh sebab akan bermanfaat besar dengan harta yang Allah titipkan dengan dengan harta yang Allah berikan kepada kepada kita nah maka dengan rizki yang barokah itulah membuat terasa betapa Allah subhanahuwata'ala sebagai ar-rojak zat yang memberikan rezeki bukan perusahaan bukan orang lain tapi hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahuwata'ala nah ini tasawuf hadir di dalam sektor ekonomi sehingga tasawuf ini sebab Ruh bagi setiap disiplin ilmu Ruh dalam seluruh aspek dan dinamika kehidupan sekaligus sebagai berliannya mutiaranya di dalam Islam batu yang mahal dan manusia tidak diukur pada gilirannya adalah hatinya dan inilah yang akan pulang kita kepada Allah subhanahuwata'ala membawa hati yaumala yang fa'umalu wala banun ilaman atau loha wikol bin salim di hari tidak ada manfaatnya harta tidak ada manfaatnya anak kecuali orang yang datang menemui Allah nanti wikol bin salim membawa hati yang selamat hati yang bersih-bersih dari penyakit-penyakit hati bersih dari dosa-dosanya kenapa setiap saat dia muhasabah setiap saat dia bertobat kepada Allah subhanahuwata'ala sehingga semakin baik Allah berikan kesempatan dia tata kehidupan itu untuk beramal soleh yang ikhlas sehingga semakin hari semakin baik mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah jadi takut mati itu adalah tidak boleh tetapi kita harus mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba al-istidha dunil maut Qobla nuzuliha mempersiapkan kematian sebelum kematian itu menghampiri kita jadi kita di sisa-sisa umur kita ini kita susul ketertinggalan kita di masa lalu kekurangan-kekurangan kita di masa lalu untuk mencari bekas banyak-banyaknya di hari yang abadi di negeri yang abadi di negeri yang penuh dengan kekenikmatan yang sempurna yaitu di negeri akhirat kelasan selamat menikmati